Cara menemukan cewek yang tepat Cowok manapun pastinya gak pengen dong ya bersama dengan seseorang yang salah Meskipun memang gak ada manusia yang sempurna Tapi bukan berarti kalian gak bisa menemukan cewek yang tepat Yuk cari tau guys gimana caranya menemukan cewek yang tepat Yang pertama cari cewek yang satu tujuan Kalau tujuan kamu adalah pengen nyari pacar Pengen nyari cewek yang bisa diseriusin Pengen nyari pasangan yang bisa diajak komitmen Maka kamu harus bisa mengenali mana cewek yang mau menjalin hubungan serius Dan mana yang tidak Artinya kamu harus nyari cewek yang satu tujuan sama kamu Kalau kamu ngedeketin cewek yang jelas-jelas itu cewek cuma pengen bersenang-senang aja Ya jelas gak bakalan tepat Yang kedua jangan berusaha terlalu keras Cinta ataupun jodoh itu gak akan turun sendiri dari langit Jika kamu hanya berdiam diri aja Tapi jangan berusaha terlalu keras juga Sehingga memberi kesan bahwa kamu itu hanya fokus nyari pasangan aja Sampai-sampai hal lain pun jadi terbengkalai Kalau kamu kayak gitu Ujung-ujungnya kamu cuma bakal terlihat putus asa Dan bikin kamu jadi kelihatan gak menarik juga Mendingan kamu kerjain hal lain yang dapat meningkatkan kualitas diri Seiring berjalannya waktu Kalau kualitas diri kamu makin meningkat Maka yang tepat akan datang kepadamu Ketiga, kriteria kamu harus masuk akal Memang gak ada yang salah sih dengan memiliki kriteria tertentu Tapi pastikan hal itu masuk akal dan sesuai dengan level kamu Kalau kriteria kamu gak masuk akal, terlampau tinggi, bahkan gak sepadan dengan level kamu Misalkan diri kamu cuma ada di level 100 Tapi kamu pengen punya cewek yang levelnya di tingkat 1000 Percuma guys, itu bagaikan mencari jarum ditumpukan jerami Udah pasti gak bakalan tepat Kempat, teliti Sebelum menuju hubungan yang lebih lanjut Kamu harus cari tahu dulu Apakah kamu dan si cewek itu memang benar-benar klo? Yang gak harus memiliki sifat yang sama sih Tapi setidaknya bisa saling toleran lah ya Terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing Supaya apa? Supaya mencegah kekecewaan ke depannya Karena kan yang namanya hubungan itu pasti gak selalu happy So ya, yang namanya jodoh memang gak ada yang tahu Tapi bukan berarti kamu hanya pasrah aja ya kan Semoga tips barusan bisa diterapkan buat kalian yang ingin berusaha menemukan cewek yang tepat ya